Tapi kenapa kita marah sampai tujuh turunan? Aku doakan kamu beserta anak cucumu tujuh turunan jadi monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat semuanya? Kalau hidangan sudah disantap, maka memuji kepada yang suci, yang kudus. Kudus itu Allah. Ya, kudus itu berarti Allah. Kalau hidangan sudah disantap, maka mesti memuji kepada yang kudus. Pantunnya memang mantap, salahnya cuma putus-putus. Jadi pantun itu biasa memang dibuka di awal supaya suasananya cahir. Itu pembawa acaranya. Masya Allah. Mudah-mudahan panjang umur. Alhamdulillahirrabbil. Alhamdulillahirrabbil. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Al-Mukarram, Al-Ustaz, Kiyai Haji Abdul Syukur, Matta'alallahu bitu li'umri. Sohibul hajat, tokoh masyarakat, Bapak Haji Samsuddin, beserta keluarga, beserta seluruh jamaah. Yang tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah, semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Anam. Sekarang kita sedang berada di bulan Februari. Berdepatan bulan Rajab. Di bulan Rajab itu ada momen besar yang luar biasa bernama Isra' Me'araz. Selesai Rajab, masuk bulan Syahban, ada lagi luar biasa bernama Nisbu Syahban. Selesai Syahban, masuk Ramadhan, ada lagi luar biasa bernama Nuzul Quran. Selesai itu masuk di bulan Syahwal, ada lagi momen luar biasa halal bi'halal. Momen-momen ini sebenarnya diciptakan Allah untuk menjadi titik temu di antara kita. Maka kalau ada acara, hadir, datang, duduk, diam, dengar, ngantuk-ngantuk dikit, dapat pahala. Makanya kalau ada jamaah yang ngantuk, saya nggak pernah marah. Itu menunjukkan bahwa ceramahnya merasuk ke dalam hati. Nah, makanya nanti kalau ada yang mengatakan Isra Mi'rat bid'ah, Nisbu Syahban bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, halal bi'halal bid'ah, datang buat lebih besar, lebih megah, sol sistemnya menggelegar, supaya yang mengatakan bid'ah langsung modar. ini nggak usah dipedulikan. Anjing menggong-gong, kapilah berlalu. Tapi, aduh, takut. Sebelum peristiwa Isra Mi'rat yang hebat, yang luar biasa dari Masjid Al-Aram ke Masjid Al-Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, melihat surga dan neraka, ayat-ayat kuasa Allah, maka sebelum itu banyak yang dilalui oleh Rasulullah s.a.w. Di antaranya, orang Makkah tidak menerima dakwanya, diembargo, dimusuhi, dilempar, dicacimaki. Ada secerca harapan, negeri itu bernama To'if. Lalu Nabi pun pergi ke To'if. Jalan kaki, lebih kurang seratus kilometer. Kenapa jalan kaki? Karena kalau naik kuda, naik unta, nanti dicurigai oleh orang kapir, Quraish, nah ini mau melarikan diri, maka Nabi jalan kaki, supaya mereka tidak khawatir, tujuan ke To'if untuk berdakwah, supaya orang To'if menerima dakwah Islam, bersahadat, la ilaha ilallah Muhammad ternyata Nabi di To'if tidak disambut dengan Tola'al-Badru'alainah. Tidak disambut dengan Marhaban Yanura'l-Aini. Tidak disambut dengan Marhaban Jaddal Husayni. beda dengan Ustaz Somad di masjid Miftahul Huda. Di Miftahul Huda disambut dengan buak jeruk, leman anggur di dalam. Sambut anggur minuman kue-kue tapi tidak ada yang bisa dimakan karena sibuk foto. Foto penting karena foto tadi dicetak lalu ditempel setiap melihat didoakan orang. Sampai hari ini foto saya dengan Almarhum Tuan Guru K.H.Muhammad Arifin Ilham kalau saya lihat saya kirim Al-Fatiha Allahumma fillah waraham wa'afihi wa'amu'an itu tujuan foto bukan untuk gagah-gagah bangga-bangga betul? Betul. Saya kalau foto sama orang saya yakin foto saya dia simpan nanti kalau saya ninggal dia lingkari merah sudah ninggal inna lillah wa inna ilai tidak apa-apa dia posting yang penting orang jadi tahu dan kita dapat doa doa bukan dosa sampai ke to'in apa yang dilakukan mereka mereka melempar nabi pakai batu pakai kayu pakai tulang onta akhirnya kaki nabi luka dan berdarah terompah sendal basah karena darah nabi yang luka nabi berlindung di balik bukit apa kata malaikat jibril alaih salam kalau menetes darah kakimu itu ke tanah kuratakan to'ib itu semuanya hancur lebur lalu apa yang dilakukan nabi nabi mengusap darah kakinya supaya jangan sampai darah itu menetes ke andai saya yang jadi nabi waktu itu wahai abdul somad kalau sampai darah itu menetes ke tanah maka akan kumatikan semua buzzer dan haters yang mencacimu langsung saya gosokkan ke tanah matikan 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 biar mampus jadi pelajaran yang kita ambil dari rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memaafkan orang yang salah walaupun mampu untuk mem balas kira-kira bisa tidak kita seperti nabi berat makanya selalu orang membahas isra' mi'rat hebat naik burah terbang melayang naik ke sidratul muntaha melihat surga dan neraka kita akan naik ke atas wah langsung ke langit kita akan naik ke atas tapi kalau kita bersabar di bumi betul ini dasar isra' mi'rat nabi itu isra' mu'rat bukan ujuk-ujuk tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan langsung gak ini ada ujian yang besar dan berat ketika bersabar maka diangkat oleh Allah subhanahu termasuk mereka yang di atas ini kan bersabar bersabar gak dapat tempat di bawah diangkat berproses maik tangga lalu kemudian nabi berlindung di balik bukit disitu dia mengadu kepada Allah apa kata nabi ilaika asku da'faku wati kepada engkau aku mengadukan kelemahanku waqillata'ilati ketidak berdayaanku wahawani ala nas aku sekarang terhina di tengah manusia mereka merendahkan menjatuhkan aku ya Allah lalu kemudian apa yang terjadi batang malakul jibal malak malaikat malakul jibal malaikat penjaga gunung gunung jadi seluruh jibal gunung gunung itu ada satu malaikat khusus yang ditugaskan menjaganya tapi jangan gara-gara ini lalu anak muda naik ke bukit mau ketemu malakul jibal datang malakul jibal mengatakan ada dua bukit yang besar di kota makkah satu jabal abi kubais satu jabal ku'ai kian wahai mu'mad tunjukkan bukit yang paling besar di kota makkah akan aku cabut aku timpakan ke orang toib yang mengejek melemparmu rata mereka semuanya dengan tanah andai kita yang jadi nabi waktunya hai abdul somad tunjukkan mana gunung yang paling besar akan aku cabut kutimpakan ke mereka langsung segera jangan pakai lama tapi nabi mu'mad sallallahu alaihi wasallam apa kata beliau asallah an yukhrij min asla bihim man ya'budullah wala yushrika bi'i syai'ah ya Allah keluarkanlah dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun akhirnya barokah doa nabi orang toib 100% masuk islam jadi kalau bapaknya musuh kita cucunya salah apa enggak tapi kenapa kita marah sampai tujuh turunan aku doakan kamu beserta anak cucumu tujuh turunan jadi monyet nabi doanya keluarkan keturunan mereka man ya'budullah menyembah Allah wala yushrika bihi syai'an dan tidak mempersekutukan Allah akhirnya sekarang negeri ta'ib itu indah luar biasa mudah-mudahan panjang umur sehat badan kita bisa umrah dan mampir ke ta'ib di ta'ib itu subur dingin ada wortel ada timun ada bunga-bunga seperti puncak indah dan sekarang semuanya sudah muslim bersyahadat ini pelajaran dari ta'ib ini pelajaran dari ta'ib lalu nabi muhammad s.a.w. pun pulang dari ta'ib dalam perjalanan pulang nabi membaca Al-Quran ketika sedang baca Al-Quran turun surat Juz 29 namanya surat Al-Jin ada beberapa orang jin eh kok beberapa orang ada beberapa jin mendengar nabi baca Al-Quran apa kata jin itu inna sami'na Quran an ajabah kami mendengarkan bacaan Al-Quran itu sangat menakjubkan buka surat Al-Jin Juz 29 itu turun pada saat nabi muhammad pulang dari ta'ib orang ta'ib tidak beriman manusia tidak percaya tapi ada satu makhluk Allah makhluk ini dua manusia tidak beriman tapi ada jin yang masuk islam itulah disebut dengan jin muslim jin terbagi dua dalam surat Al-Jin mereka mereka selalu mencari jalan jalan yang lurus bukan jalan tol sedangkan yang kapir kanuli jahannam hatoba mereka akan menjadi bahan bakarnya api neraka jadi walaupun dia jin tapi nabinya tetap nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam apa pelajaran dari sini kalau engkau berdakwah tetanggamu mungkin tidak beriman pamanmu mungkin tidak beriman orang makkah mungkin tidak beriman tapi jangan putus asa kalau Allah mau makhluk yang tidak nampak bisa beriman innamah amruhu iza arada say'an ayyakul laluh kun ayyakul laluh selamat